Yang paling menarik adalah pernyataan kalau pemerintah dan DPR setuju mengenai pasal seperti yang diajukan pemohon kenapa pemerintah dan DPR tidak membuat undang-undang atau merevisi undang-undang pemilu dengan menurunkan syarat umur itu kenapa harus diserahkan ke MK kenapa tidak ada proses politik yang baik kalau DPR dan pemerintah setuju lumrahnya dalam proses pengujian undang-undang DPR dan pemerintah itu menolak argumentasi pemohon ini kan tidak dia menunjukkan ya terserah hakim konstitusi artinya setuju saja dengan permohonan nah disinilah ada nuansa etikat tidak baik yang terlihat ya menurut saya ada kepentingan DPR dan pemerintah berkaitan dengan permohonan ini dan juga yang paling menarik adalah soal kenapa harus diturunkan 35 kenapa tidak 25 atau 30 gitu ya ini pernyataan penting kenapa harus disesuaikan dengan usia Gibran gitu ya kenapa tidak dibuka betul untuk anak muda punya kesempatan yang sama jadi ini arahnya terlalu terlihat ya gitu ya terlalu kasat mata gitu ya semua bisa dilihat bahwa ini tujuannya akan kemana dan diperuntukkan untuk kepentingan siapa berarti ada kemungkinan ada komunikasi-komunikasi di balik layar gitu ya Bang Yes belum keputusan nih Bang saya tidak bisa membuktikan itu tetapi dari berbagai argumentasi di persidangan arahnya mengarah ke hal yang saya duga tadi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang